Intro Baik, Bapak Ibu sekalian saya ingin membahas bagaimana caranya mengambil hati anak kembali kepadamu Karena banyak orang tuh mengeluhkan, Mas anakku itu jangankan aku nasihatin ya Aku deket-deket aja cuma mau nanya udah makan belum? Malah pergi gitu Kayaknya udah jauh gitu, dia bukan milikku lagi gitu Gimana cara, ada ilmunya gak ya Mas? Supaya anakku tuh mau deket aku lagi, mau menjadi milikku lagi dan aku punya otoritas lagi pada dia gitu Oke, ilmunya sederhana cuma dua Tapi walaupun sederhana belum tentu kita mampu lakukan karena kadang kita gengsi dan lebay Kayaknya kesannya aneh, gak mau ah malu gitu Langsung saja ya Pertama, anak akan deket lagi hatinya kepadamu Kalau di masa-masa bahagianya dia, di masa-masa indahnya dia Di masa-masa dia mencapai sesuatu dan bangga Kamu adalah penggembira paling maksimal bagi dia Begini maksud saya ya Kadang tuh ya anak dapat nilai 8 atau dapat mencapai prestasi apa misalkan Mama aku dapat 9 matematika kan tembak nih maya Oh bagus dong ya udah makan gih, mama udah masak Gitu doang Dia pasti sedih tuh Terluka gak selalu ketara yang dimarahin dibentak kan itu memang terluka Tapi kadang terluka juga karena yang merasa aku pulang dapat nilai 9 udah ngebayangin Papa pasti bangga banget, mama pasti seneng banget nih udah ngebayangin tuh Muka kita kayak gimana dia udah ngebayangin tuh Eh pas sampai ke rumah, papa aku dapat 9 matematika Bagus dong kalau gitu Dia kecewa karena gak sesuai dengan yang dia konstruksikan di batin dia bahwa papanya akan gembira banget Itu juga luka Jadi luka batin gak selalu yang dibentak Disulimi, dimarahin gak selalu Dibanding-bandingkan sama adik kakak gak selalu soal itu Tapi kadang-kadang pujian yang tak sampai bobotnya Juga melukai Jadi untuk mengambil lagi hati anakmu Kapanpun dia mencapai sesuatu, entah nilai bagus atau dia melakukan sesuatu yang membuat dia bangga, apapun Tolonglah kamu jadi orang yang paling bahagia, paling merayakan Jangan sampai ada orang lain yang lebih merayakan itu Contoh ya Ada anak tuh yang dapat nilai bagus, orang tuanya gak muji Pas besoknya dia masuk kelas Dia tanya temennya Kemarin dulu lo dapet berapa bro? Matematika Ya 7 doang nih kata temennya Dia bilang, ih gue 9 loh Buset ya Allah lu, orang pilihan Tuhan sakti banget lu ya Gila lu hebat Temennya bisa lebay begitu Gak heran nih anak jadi Deket banget sama temennya Karena jangankan anak kecil ya Saya pun Kalau ada orang yang sangat mengapresiasi Turut bahagia, turut senang atas senangnya saya Saya akan melekat sama dia loh Tanpa sasadari saya jadi senang sama dia Kalau lagi ada promo apa Pasti pengennya mikirnya dia ada voucher nih gitu Pas ulang tahun pasti yang pertama terpikir pasti dia Jadi kalau ada anak lebih dengerin temennya Lebih dengerin orang lain dibanding kamu Kemungkinan Orang-orang itu adalah orang yang paling merayakan ketika dia happy Sementara kamu tidak Kita berada pada kultur dimana banyak orang tua yang Anak kalau bener gak dipuji Sekali salah dihukum setengah mati Itu zolim banget Jadi kalau mau ambil hati anakmu lagi Kapanpun dia ceria Turutlah merasa ceria juga Ya misalkan Mami Di rapor kali ini nilaiku meningkat semua loh Alhamdulillah nak Hebat kamu nak Selamat ya nak Wow Oke Kan kamu sudah berjuang Kamu sudah belajar Mama juga udah lihat Kamu belajarnya luar biasa Ditambah jam belajar Ditambah jam bacanya Kamu boleh minta apapun Silahkan Award memang sesekali perlu Award ya Hadiah itu memang perlu Tapi jangan selamanya harus pakai Diiming-imingi dengan hadiah materi juga Kadang-kadang cuma sekedar Ma Ini rapor ku naik loh kali ini Oh sayang Makasih anak Papa bangga banget Thank you anak Papa happy banget hari ini pokoknya Makasih sayang Cium Beluk dia Wah Kamu adalah orang yang paling bahagia Paling merayakan Waktu dia bahagia Ini keren banget Dalam waktu singkat Saya yakin hatinya kembali menjadi milikmu Ini gak hanya berlaku untuk anak kecil ya Misalkan anakmu di luar kota Dia udah kerja Dia lapor Pa Aku cuma mau ngomong Proyek itu yang kemana Yang tender itu Yang aku ceritanya Aku bikin proposal Susah payah Minta referensi segala macem Pa Proyeknya aku yang dapet pa Iya anakku hebat Bisa video call gak Bisa video call gak Papa ingin liat wajah kamu sayang Video call Makasih anak Papa happy banget Padahal papa lagi sibuk Lagi penat tadi tuh ya Dengan kamu dapet proyek itu Seneng banget Selamat ya anak Kamu hebat Selamat ya Semoga lancar ya anak Kamu kapan pulang Kita rayakan loh Kita makan bareng Wah mantep Dia akan melekat lagi hatinya sama kamu Secara alamiah Kita tuh nyaman Kita tuh senang Kita rindu Kita terikat Sama orang yang turut merayakan Kebanggaannya kita Ya Makanya mohon maaf ya Ini sedikit informasi buat kita Para playboy Itu suka memuji memang Kalau dia merayakan sesuatu Kalau kamu ulang tahun tuh Heboh tuh Heboh banget Hati-hati ya Dengan seperti itu Karena Akan jadi deket jadinya Banyak cewek merasa Mas cowokku tuh kasar Aku tau gak boleh nikah sama dia Tapi kok sayang ya mas Mungkin dulu dia itu sangat Turut bahagia atas bahagianya kamu Sehingga nyantol gitu Dia sering muji kamu Dia sering ucapin selamat Dia sering ikut senang atas senangnya kamu Sehingga nyantol gitu loh Gak bisa lupain seorang cowok atau cewek Bukan berarti jodoh Gak Gak salah soal itu Tapi karena Kemelekatan Karena pernah ada bonding emosi Karena sering dipuji Turut merayakan Turut senang atas senangnya kamu Nah sekarang yang kedua Bagaimana cara mengambil hati anak Karena sudah jauh nih Supaya deket lagi gimana Supaya dia mau denger nasihat kamu lagi Supaya dia kembali intim sama kamu Yang kedua adalah Ketika Dia kosong dan hampa Tolong hadir Waktu dia hampa Dia kosong Tolong hadir Kosong hampa tuh gimana Lagi galau Tentang masalah apapun Tentang temannya Gurunya Dosennya Rekan kerjanya Dia lagi galau hampa Duk kenapa sih sayang Ada apa sayang Coba cerita Mama gak marah-marah kok Tenang aja Mama pengen denger Sesekali mama pengen jadi sahabat kamu Yang cuma dengerin Tok Cerita sayang cerita ya nak Cerita ya Dia cerita tuh Kita kalau sering mampir Di kekosongan seseorang Kita akan kuat di batin dia Ini rumus berlaku di semua orang Gak cuma anak-anak Berlaku di semua orang Dan banyak selingkuh terjadi Karena begini Jadi hati-hati Wahai para bapak Ibu yang sudah menikah Jangan waktu kamu hampa Chatting sama lawan jenis Yang bukan keluarga kamu Jangan ngeri banget Gua kuat kok mas Gua tau agama No no Gak ada orang kuat Orang super kuat tidak ada Kecuali orang yang menjagai dirinya Saya ulangi ya Orang yang super setia Tidak ada Orang yang kuat Batinnya sangat kuat Tidak ada Kecuali orang yang pintar Menjagai diri Pintar menempatkan diri Gua ada punya istri Gua ada punya suami Gua mau tempatkan diri gua Ya Gagal menempatkan diri Akan lemah nanti Akan kalah Oke Apalagi anak-anak Ya Makanya ada anak yang Jadi gini Saya pernah nangin anak remaja Dia ada masalah soal belajar Orang tuanya Gak pernah bisa bawa dia ke kami Gak pernah bangun Karena Ya biasanya kalau Anak dilukai siapa Ya dia gak mau dibawa oleh orang itu Karena dia benci Ujung-ujungnya ini lucu ya Yang bawa dia Saya itu satpam sekolah Lucu loh Sampai Satpam sekolah itu harus Dimintain izin oleh orang tua Kepada kepala sekolahnya Bu mohon izin ya Bu kami pinjam Pak satpam Hanya untuk nganter Anakku ini loh Kan dia gak mau dianter orang tuanya Satpamnya yang nganter tuh Ya Nah Saya agak penasaran Waktu habis saya ngobrol sama anaknya Saya ngobrol sama si bapak Pak satpam Masuklah ke ruangan Saya ngobrol Pak Kenapa sih kok bisa Anak ini deket banget sama bapak Ya mas Dia itu Kalau lagi istirahat Suka datang ke pos Ke pos-kos Suka curhat gitu ya Saya karena gak ngerti ilmu apa-apa Saya dengerin Oh gitu Cuma oh gitu-oh gitu aja Oh gitu Karena aku juga bingung mas Mau jawab apa Gitu kan Aku gak ngerti ilmu parenting Gak ngerti motivasi Ya aku dengerin aja mas Oh gitu Nah di oh gitu-oh gitu lah Jadi melekat Ingat nih kadang-kadang Orang ada masalah Lu gak perlu jadi motivator kok Lu gak perlu yang jadi psikolog Enggak Dengerin aja Oh gitu ya Ya ampun Oh ya Allah Dengerin aja Itu udah melekat tuh Maka wahai para istri Para suami Gak boleh curhat sama yang bukan keluarga Ngeri Walaupun cuman niatannya Mas niat aku curhat kok Betul niatannya bener Curhat Follow up Lama-lama follow me loh Sering terjadi dari follow up Jadi follow me Sering banget Ya Jadi begini Apalagi anak-anak Waktu dia galau Jadilah teman dia Yang cuman dengerin saja Bisa gak sih Kamu latih Wahai orang tua Bisa gak Otot Batinmu Untuk mendengar itu Kamu latih deh Jangan yang dikit-dikit Kepicu marah Bisa gak ya Karena otot batin yang satu ini Otot batin suka mendengar anak Ini kunci utama Supaya anakmu Tetap jadi milikmu Kalau enggak Anakmu batinnya milik orang lain Gitu loh Dia akhirnya lebih suka Lebih denger Lebih curhat ke orang lain Nasihat orang lain yang dia denger Ya Dia lebih mau curhat ke orang lain Ngeri banget gitu Coba latih ya Otot anak lagi galau Hampah Masalah apapun Dengerin Sayang Kamu lagi bete ya Kayaknya Ngomong dong sayang Mama Papa pengen denger Dan buktiin bener-bener Waktu dia curhat Memang kamu cuman dengerin aja Oh gitu Walaupun Dia rada terpicu Mama mau marah ya Sayang Mama cuman pengen dengerin Seperti yang mama bilang di awal Mama hanya pengen denger aja Oh gitu Terus gimana kelanjutannya sayang Gimana Terus kamu kesel dong sama temen kamu Dengerin to Per dalam gali terus Udah kelar satu jam curhat Mau gimana aku salah ya Sayang Seperti mama bilang di awal Seperti papa bilang di awal Gak ada salah Gak ada bener Papa cuma pengen denger Seneng rasanya bisa jadi sahabat kamu Oke ya Yaudah Udah kelar Udah kelar curhat ya sayang ya Mau makan apa Mau makan apa Mama masakin Kamu seorang ayah Kita mau kemana Kita bantu papa potong rumput Yuk di depan yuk Bantu papa potong pangkas Semak-semak udah tinggi-tinggi Boleh gak sayang Tetap di akhir gak ada solusi Jangan kasih solusi Jangan Karena kamu hanya dengerin to Gitu loh Jangan kasih solusi Supaya kapan-kapan Dia lagi empet Lagi bete Terus sugestilah Kalau ngomong sama mama Pasti lega Kan mama cuma dengerin aja Nah itu tuh Kalau curhat sama papa Pasti enak tuh Soalnya yang udah-udah tuh Papa dengerin doang Enak loh rasanya Ujung-ujungnya gak berakhir Dengan marah Menggurui Enak ya Dia terpengar Pada waktu Gak enak loh Dia akan ketagihan curhat sama kamu Dua rahasia ini ya Waktu dia senang Jadilah orang yang paling senang Akan kejadian itu Jangan ada orang yang lebih merayakan Kesenangan itu dibanding kamu Yang kedua Waktu dia hampa Hadirlah Dengerin to Gak ada nasihat Gak ada solusi Dengerin saja Ya Itu nanti akan bonding lagi Berapa lama ya mas Supaya kebentuk Supaya anakku bener-bener Dekat lagi sama aku Gini loh Jiwa itu gak bisa Dikuantifisir Jiwa itu Bukan matematika Yang dua kali tiga Enam Ya Jiwa itu Bukan itu untungan Oh lima kali Pasti jadi Gak bisa Karena kita gak tau Seberapa dalam Dia luka batin sama kamu Kita gak tau Seberapa jauh batinnya Kejauhan batin sama anak Kan gak bisa diukur Tiga kilometer Sepuluh kilometer Kan gak bisa Dengan kamu lakukan Biasanya Perkembangannya ada Dia mulai yang Papa udah makan belum Gak pernah nanya makan Padahal Nah mulai itu Mulai yang kalau kita peluk dia Mulai yang dia merinding-merindingnya Udah mulai hilang Kadang-kadang ada Ada anak yang Dipeluk orang tuan Ya Pak Sima udah Geli Karena dia gak nyaman Dia ada luka sama kamu Setiap kali kamu dengerin dia Curha Setiap kali kamu Celebrate Celebrate Kamu merayakan atas Kebahagiaan dia Akan bertambah Intensitas dia dekat sama kamu Demikian ya Teman-teman Mohon video ini Kebaikannya Jangan sampai di kamu aja Share ke teman kamu Yang adalah calon orang tua Atau yang sudah jadi orang tua Demikian Semoga video ini Bernanfaat Terima kasih Buat Anda yang adalah calon orang tua Atau yang sudah jadi orang tua Mohon Pelajari ilmu ini Saya ada Seminar tentang Memberikan terapi kepada anak Namun ini sudah lama Gak pernah diselenggarakan Jauh-jauh hari sebelum pandemi Durasinya itu 5 jam Namun sekarang lebih Disederhanakan Rekaman kontennya Audionya Isi seminar terapi anak ini Dipaketkan dalam flash disk Jadi Anda bisa pesan Nanti kami kirimkan post Praktis banget Kamu bisa dengarkan di mobil Di laptop Bisa dipindahkan ke handphone Pas lagi senggang didengar Dicicil dengarnya Dicicil dengarnya Ujung-ujungnya 5 jam itu Selesai Manfaatnya seperti yang ada di layar nih Anda akan memberikan terapi kepada anak Supaya dia rajin belajar Kembali dekat pada orang tua Cepat dewasa Percaya diri Positive thinking Empatik Punya daya juang Dan lain-lain Ilmu ini penting loh Mendidik anak Jangan semengalirnya Ah gimana nantilah Hati-hati Kalau gimana nanti Dia akan terbentuk Semengalirnya Dibentuk lingkungan Dibentuk oleh Sealamihnya Apa yang terjadi Gak bisa Kita jangan Menyerah pada keadaan Harus dibentuk sejak dini Harus diproses Harus diterapi sejak dini Di masa tua Salah satu penyesalan Adalah karena Tidak memberikan yang terbaik Ketika anak Masih bisa dibentuk Anakmu Masih kanak-kanak Usia SD SMP SMA Anda wajib Untuk memesan Paket seminar ini Caranya adalah WA Nama Alamat Seminar terapi anak Yang 5 jam Nanti oleh manajemen Direply informasi detailnya Mengenai harga Dan cara pemesanan Setelah itu Akan dikirimkan Post kepada anda Berupa flash disk Ilmu parenting Malah harusnya Ada sebelum Punya anak Idealnya begitu Karena apa-apa Ilmunya itu Harus duluan Kayak kita mau kerja Kita sekolahnya duluan Dipersiapkan dulu ilmunya Tapi gak apa-apa Bagi anda yang Anaknya sudah Kanak-kanak SMP SMA Masih ada kesempatan Tapi nanti Kalau dia sudah umur 20-an 30-an Ya sudah Dia sendiri Harus dibawa Ke konselor Untuk sesi khusus Karena dia sudah Gak dianggap Anak-anak lagi Sekarang dia masih Bersama anda Anda masih punya power Punya wewenang Untuk membentuk Atau menterapi dia Demikian ya Semoga informasi ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.